Komnas HAM menyerahkan hasil temuan terkait tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan pada Menko Polhukam. Komnas HAM merekomendasikan PSSI dibekukan. Komnas HAM menyebut PSSI harus bertanggung jawab untuk memperbaiki internalnya terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Jika dalam 3 bulan perbaikan tidak dilakukan, Komnas HAM meminta PSSI dibekukan. Komnas HAM juga meminta adanya lisensi penyelenggaraan pertandingan agar pertandingan sepak bola profesional. Kami bilang, kami merekomendasikan untuk PSSI dibekukan seluruh permainannya. Agar apa? Agar ini menjadi satu pertandingan yang profesional. Gagasan dasar di FIFA itu kan pertandingan ini adalah sesuatu dalam kondisi yang normal, membuat orang bahagia dan sehat. Nah kalau membuat orang mati 135 orang atau banyak kekerasan di berbagai tempat, ya kebahagiaannya hilang, sehatnya juga hilang. Sementara itu, usai menerima laporan hasil investigasi tragedi Kanjuruhan, Menko Polhukam mengatakan laporan yang dibuat Komnas HAM lebih detail dan lebih keras dari hasil rekomendasi TGIPF. Laporan Komnas HAM ini akan diteruskan ke Presiden oleh Menko Polhukam. Komnas HAM Itu yang baru misalnya, yang lain-lain ya hampir sama gitu, tetapi Komnas HAM lebih detail dan lebih datanya lebih dilengkapi lagi daripada yang kita dulu. Supporter Arema FC, Aremania menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam aksinya, masa mendesak aparat untuk mengusut tuntas secara transparan dari tragedi di Kanjuruhan ini. Hal ini dilakukan guna menuntut keadilan atas tragedi yang menewaskan ratusan orang dan ratusan lainnya yang terluka. Selain melakukan unjuk rasa, Aremania juga menggelar doa bersama untuk para korban.